Anda menyaksikan Newsabit bersama saya, Cakri Miller. Pemprov DKI Jakarta mengupayakan pembangunan pasar rakyat modern di sejumlah lokasi di Jakarta. Pasar rakyat diutamakan khusus bagi pedagang kecil. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyatakan, sistem subsidi baik dari keuangan dan kesehatan hingga toko murah dapat meningkatkan penghasilan warga miskin di Jakarta. Selain pasar kebun bawang, Pemprov DKI akan membangun sekitar 10 pasar di akhir 2016 serta 20 pasar di tahun depan. Pasar yang dibangun diutamakan khusus bagi pedagang kecil di Jakarta. Kita kan kombinasi bank dan pemerintah sehingga kehidupan orang akan lebih baik. Saya percaya kita ini Pancasiles teorinya beda dengan kapitalis. Kita nggak percaya orang kaya makin kaya bantu kita yang bawang. Nggak, kita mesti subsidi supaya pedagang bawah, orang bawah ini seimbang. Jadi kita subsidi dia naik. Kita ini sosialis, Pancasiles ini. Kita mau dorong dia naik. Baru cukup. Bukannya atas tolong bawah. Nggak bakalan jadi kuli melulu loh. Sampai mati jadi kuli. Nah, sekarang gimana orang ini dorong naik? Kalau dorong naik, siapin toko yang murah. Tapi diundi yang wajar. Jangan orang dapat murah, diambil orang, dia jual ke orang. Nah, itu nggak bisa.